Intro Suasana duka yang mendalam masih menyelimuti keluarga Gunardi, warga kota Purwodadi, Kabupaten Gerunggogan, Jawa Tengah. Di mana RK, anak sematawayangnya yang masih berusia 8 tahun, meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang di tempat wisata Danau Resto Purwodadi. RK yang masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar Swasta Al-Akbar di kota Purwodadi ini, pada Senin 10 Oktober 2022 mengikuti les berenang bersama ketiga temannya, serta didampingi oleh ketiga pelatih dari sekolahnya. Diduga adanya kelalaian dari ketiga pelatihnya, RK yang lepas dari pengawasan ketiga pelatihnya ini, kembali menjemburkan diri ke kolam yang lebih dalam saat jam latihan telah usai. Sempat ditolong oleh pihak pengelola kolam renang, namun naas RK meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit terdekat. Meski ada dugaan kelalaian dari pihak sekolah, namun dari keluarga sudah mengikhlaskan atas kepergian anaknya. Dari pihak sekolah itu mengadakan kegiatan ekstrakulikuler renang, itu kejadiannya berangkat dari sekolah Al-Akbar itu, diragera setengah empat, itu diantar dari pihak sekolah sampai hotel Grandmaster. Setelah sampai situ, itu dipimpin sama guru renang, sama didampingi oleh guru wali kelas dan guru ngajinya. Setelah belajar renang itu kurang lebih 45 menit, sudah waktunya istirahat, anak saya dan dua temannya tadi disuruh istirahat bersih-bersih mandi di ruangan ganti. Setelah itu yang anak dua itu, temannya anak saya itu, katanya sudah dicempat sama ayah sama mamanya, terus anak saya dikira sama guru kelas sama guru wali kelas tersebut, guru ngaji tersebut, dikira masih posisi di ruangan ganti kamar mandi. Ternyata setelah diketuk pintunya di kamar mandi, yang keluar ibu-ibu, terus guru ngajinya mas Rehat itu, langsung ke arah lokasi yang tadi untuk belajar tadi. Ternyata kondisi sudah dipopong sama guru yang ngajari renang itu. Sudah dipopong, khususnya sudah. Katanya dipopong itu masih ada denut nyadinya, tapi dalam perjalanan sampai rumah sakit sudah meninggal. Mengingat lengkapnya perlengkapan safety di sekitar kolam renang yang disediakan oleh pengelola wisata Denau Resto, menguatkan dugaan bahwa peristiwa naas yang terjadi di area kolam renang adalah murni kelalayan dari pihak sekolah. Kalau untuk segi safety sendiri, kita sudah memenuhi standar Pak, yang diajukan dari dinas pariwisata, dari kepolisian, semuanya kita sudah ada. Dari mulai safety, dari mulai anjuran, bimboan, semuanya sudah kita bimbo, kita tempel tulisan yang gede, untuk safety pengaman kita juga sudah ada Pak, bisa dilihat sendiri nanti di lokasi. Seperti itu. Itu kemarin kejadian jam berapa? Kurang lebih jam 4.15. Meski ada dugaan kelalaian yang mengarah ke pihak sekolah, namun hingga berita ini ditayangkan dari pihak sekolah Al-Akbar belum bisa dikonfirmasi untuk keberimbangan berita ini. Dari Kerobokan, Jawa Tengah, Suwarno, Harian Sibur TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!